Selamat siang budak-budak korporat Hari ini saya nganggur Nggak ada kerjaan, nggak ada callingan Jadi saya mikir mau nge-vlog aja Karena hari ini saya bangunnya sangat pagi Jam 11 Jadi saya memutuskan untuk lari pagi dulu Bukan lari sih, jalan Jadi saya pengen jalan muter-muter daerah Jakbar sini Jalan kaki Biar ada aktivitas saja Daripada ngapain Rebahan, tidur, makan Ada kegiatan lah di luar Sekarang ini kondisinya masih dikos Semua orang dikos ini sudah sibuk sendiri-sendiri Hanya saya yang tersisa dikos Karena hanya saya yang nganggur Begitu Tapi sebenarnya saya waktu mau jalan Keliling-keliling Jakarta Barat ini Saya bimbang lor Soalnya kan kemarin itu Saya pulang dari lokasi syuting CTS itu Jam 2 ya, jam 3 itu Saya karena gak bisa tidur Saya nge-WA temen Si Wahuy Komi Jakarta Barat gitu Itu Saya WA Mas Hui dimana Kebetulan dia lagi di kantor Ayo pen sini Yaudah aku main ke kantor gitu Gak tidur Sampai sekarang Balik ke kos Tadi itu sekitar jam 8 Main catur sama Subet Sudah aku mau geling-geling lagi Oke Yo sobat kawanku semuanya Sejatinya saya sudah sampai di GBK Saya kesini Gak jadi jalan kaki Naik motor aja Karena Takut Jauh bro Pernah nyobak sekali saya Pernah nyobak sekali Itu Kesini jalan kaki Itu dari Daerah Binus itu 5 KM-an Aku jalan itu 40 menit Terus muter-muter di sini Terus waktu habis pulang Jadi muter-muter Total itu waktunya 4 jaman Habis itu langsung Itu Kakinya sakit Jadi gak bakal saya ulangin lagi Kenapa saya suka di GBK jalan Kalau lagi kosong itu Soalnya Daripada gak ada kegiatan Saya itu memang suka jalan kaki gitu Atau mungkin terlatih ya Orang Cina kan Itu terbiasa Kayak Biksu Tong Biksu Tong itu kan itu Jalan kaki kemana-mana Itu mungkin saya turunan dari sana ya Dan pemandangannya Wasri loh Pemandangannya oke gitu Kalau dibuat jalan Soalnya Sejak di Jakarta ini Susah gitu Buat nemuin Yang asli Suasana pedesaan Suasana Daerah-daerah Jawa Timur Jawa Tengah Itu susah gitu ketemuinnya Kalau GBK GBK ini enaknya banyak pohon Terus kalau hujan Bisa Lewat ke sana Yang daerah sana Nah Kan itu ada teropnya Jadi kalau kita muter-muter pun Tetap bisa Dan kalau misalnya kita capek Kita capek itu bisa Itu Ada Ada alfanya disini Ada hindomaretnya Jadi enak gitu Praktis Oh iya Saya kalau jalan kaki Ya outfitnya biasa Gini Ngawur baju Kemarin Terus Earphone berhubung Sobat Miskin Saya gak punya Airpod Jadi Konekin ke Handphone Handphone Xiaomi Terus pakai earphone Sambil jalan gini Ya udah Gini aja lah Terus Seharian ini paling Habis ini Saya rencana jalan Ya 120 menit 180 menitan lah Kalau Berhenti Aku pause gitu Terus kalau jalan lagi Tanpa berhenti Pencet lagi Seperti itu Pemandangannya Wasoi bro Coba lihat Nah Pemandangannya Seperti ini Wush Angitnya Terlihat sangat Bersahabat Langitnya Mau tanya Sobat kawanku ini Asalnya banyak dari mana Apakah kalian Familiar Terhadap gedung GBK Karena jujur Saya termasuk orang yang Kampungan Awal ke Jakarta ini Saya norak Karena Di Jakarta ini Budayanya beda gitu Sama di Surabaya Menurutku Di Surabaya itu Kupikir udah kota besar Karena kan Kota Kota Metropolitan juga Ternyata Budayanya beda banget Gitu Soalnya Ketika Di Jakarta Aku ngerasanya itu Jakarta Gak pernah tidur Karena Jam 12 malem Jam 1 pagi Itu banyak lampu-lampu Di kota itu Masih nyala Kalau di Misalnya di desa lah Atau di Surabaya itu jarang Hanya beberapa tempat tertentu Kalau di Jakarta ini terlalu Begitu Jadi ya kampungan Norak gitu Ke GBK Seneng gitu Padahal orang sini Kayaknya biasa aja deh Ya Seperti itu Kehidupan Di Metropolitan Kemayan lah ya Hitung-hitung Hiburan Sekalian Jalan kaki Paling Kegiatan saya Habis ini Pulang Pandi Rebahan Kalau enggak Ngerjain Sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit Di kantor Terus Ke Stena Pindo Kayaknya Apain ya Kosong Ya gitu doang lah Semoga sobat kawanku Enggak bosen Ah pasti bosen sih Enggak usah bilang Enggak bosen Pasti bosen Aku sendiri aja ngeliat Video aku bosen Asoy banget bro Pemandangannya Hutan seperti ini Hutan seperti ini Definisinya Membuat kita Semangat tersesat Oh iya Kalau Awal aku ke GBK Aku tuh Kemana-mana Nge-maps Soalnya GBK Gwedih banget kan Jadi Susah gitu Nengerinnya Titik ini yang mana Titik ini yang mana Itu susah Dan aku ini Lebih Kayak Buta Maps Jadi Kalau Gak ingetin Baik-baik Itu kesasar Saya ke GBK itu Udah Tujuh kali Kesasarnya Lima kalian Kedua kalinya Udah hafal Gitu karena Jaga-jaga Pake Maps dulu Seperti itu Nah Seperti itu Dan sebenernya GBK ini Bulet gini doang Yang area Jalannya ini Bulet doang Makanya Saya seneng gitu Muter-muter Sambil nge-refreshing Otak Seperti itu Ya ini Saya kurang lebih Udah muter Selama 125 menit Tadi saya cek Dan Saya akan Segera pulang Karena Sejatinya Habis ini Saya ada kerjaan Saya harus Kembali Tidur Supaya Bisa Hidup Karena Saya Belum Tidur dengan Baik Selama hari ini Yaudah Kita aja Sobat kawanku Daa Tidur dengan